Google Pixel 3 adalah smartphone yang hebat untuk waktu itu dan salah satu perjalanan utama ketika rilis pada tahun 2018 adalah kamera tetapi ini cukup untuk membeli alat ini pada tahun 2022 bagi video hari ini, saya akan melakukan review alat ini pada tahun 2022 tanpa berkata, mari kita mulai jadi pertama, mari kita berbicara tentang desain dan bangunan alat ini memiliki bangunan yang baik dan kompak dengan gelas antara belakang dan belakang dan dengan lampu aluminium alat ini memiliki OLED dengan display 5.5 inch dan memiliki panel 1080p full HD alat ini memiliki stereo stereo terhadap dengan USB Type-C berada di bawah dan pengguna tangan di belakang untuk kamera, alat ini memiliki kamera 12.2MP dan memiliki kamera di depan 8MP yang cukup keren seperti yang saya katakan sebelumnya, salah satu perjalanan utama ini adalah kamera tetapi masih bagus di hari ini berbanding dengan smartphone baru lain jadi alat ini memiliki kamera di depan 8MP yang hanya memiliki kamera di depan 8MP dengan tidak ada kamera telepoto atau di dalamnya dan sudah sudah dikembangkan alat ini juga tidak memiliki kegunaan video recording video 4K yang banyak alat ini memiliki kegunaan tetapi tetap, alat ini memiliki kualitas kamera yang cukup kualitas yang cukup kualitas untuk penggunaan, alat ini memiliki kegunaan 8W dan juga memiliki kegunaan 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 untuk penggunaan, alat ini memiliki 4GB RAM dan dikembangkan oleh Snapdragon 845 dengan octa-core processor dan Adreno 630 GPU alat ini dapat menganggungi kebiasaan dan untuk gaming seperti PUBG, Call of Duty atau Mobile Legends dan dikembangkan dengan tidak ada masalah tetapi jika anda menganggungi banyak multitasking mungkin ada beberapa masalah dan alat ini adalah kerana anda menganggungi kegunaan dari RAM karena alat ini hanya memiliki 4GB RAM jadi, bagaimana untuk beli alat ini pada tahun 2022? nah, alat ini memiliki desain yang baik dan kompak dan anda juga mendapatkan USB Type-C alat ini juga memiliki OLED display yang adalah smartphone yang paling baru sekarang dan anda memiliki kamera back dan dual front yang cukup yang cukup menarik untuk baterai, ini baik menganggungi ini adalah smartphone yang lebih lama yang dikembangkan pada tahun 2018 dan untuk aplikasi, aplikasi ini mungkin adalah salah satu aplikasi terbaik dalam termenai aplikasi aplikasi karena ia masih menganggungi versi Android terbaru yang telah dikembangkan pada tahun 2020 tapi aplikasi ini tidak akan mendapatkan Android atau perubahan aplikasi setelah Android selain untuk perubahan terakhir untuk menyelesaikan bug di Android di aplikasi ini dan juga di Google Pixel 3 XL dalam termenai gaming dan perkembangan ini dapat menganggungi kebiasaan dan untuk gaming seperti PUBG Call of Duty Mobile Legends itu tidak akan berada dengan masalah dan jika anda membeli Google Pixel 3 ini untuk sekitar $ 150 atau lebih dan berdasarkan opini saya itu masih berharga sebagai untuk Google Pixel 3 saya di sini saya membelinya untuk hanya $ 118 sebagai smartphone jadi akan anda membeli Google Pixel 3 tahun 2022? beritahu saya di kolom komentar dan jika anda mempunyai pertanyaan juga beritahu saya di kolom komentar di bawah dan jika video ini membantu anda jangan lupa untuk menikmati like dan subscribe button untuk lebih banyak video teknologi jika anda ingin menonton video lebih banyak tentang Google Pixel 3 ini feel free to check out my channel thank you for watching and see you guys next time